Intro Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apaan Ustaz? Ya gimana? Anda mau nanya soal tadi penjelasan Ustaz Mengenai zakat dan iman Itu maksudnya gimana ya? Saya belum terlalu paham tadi Oh mengenai tadi yang sudah diterangkan Itu keterangan tadi Itu kami ambil daripada Karyanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti Yaitu di dalam kitabnya Lubabul Hadis Yang disyarahi oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Yang dinamakan sebagai kitab Tangkihul Qul Yang dimana hadis tadi berbunyi Layak belullahul iman Ila bizzakah Wa la imanan liman la zakatalah Maksudnya seperti apa? Layak belullahul iman ila bizzakah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menerima imannya seseorang Terkecuali dengan zakat Dalam artian apabila seseorang Beriman di dalam hatinya kepada Allah Mempercaya adanya segalanya daripada Apa yang telah Allah ciptakan Percaya kepada Allah Nabi dan Rasulnya Namun ia enggan menunaikan zakat Maka percuma iman tersebut Karena apa? Ia melanggar aturan Allah Sebab zakat adalah perkara yang sudah Dienaskan dalam Al-Quran Sebagai aturan bagi manusia Manusia harus mengeluarkan zakat Apabila tidak Walaupun ia beriman kepada Allah Tidak akan diterima imannya Begitu pula Terusannya tadi Wa la imanan liman la zakatalah Tidaklah seseorang dikatakan beriman Apabila ia tidak menunaikan zakat Artinya seperti tadi Dalam artian komponen zakat dan iman itu Harus disatu padukan Supaya wusul kepada Allah Supaya sampai kepada Allah Bahkan di dalam hadis Setelahnya ini Setelah hadis ini Hadis ke-6 Di dalam kitab Lubaul Hadis Dikatakan Wa la solata liman la zakatah Wa la solata liman la zakatah Tidaklah seseorang akan diterima solatnya Terkecuali ia menunaikan zakat Dalam artian percuma kita solat Tidak akan diterima Apabila kita tidak melakukan Tidak menunaikan zakat Iman dan solat Dan semua ibadah kita akan percuma Kita melakukan sebagian ibadah Kita melakukan Mengerjakan sebagian perintah Allah Namun sebagiannya tidak dilakukan Itu maka akan sia-sia Daripada sebagiannya Karena dalam artian Kita melalaikan sebagian Walaupun kita sudah memenuhi Sebagiannya itu tidak akan sempurna Akan tetap kurang Seperti itu penjelasan tadi Bahkan Yang dimaksud daripada solat tadi Tidaklah seseorang dikatakan Diterima solatnya Terkecuali dengan zakat Itu di dalam riwayat muslim Hadis suhih muslim Dikatakan Barang siapa orangnya yang solat Namun ia tidak menunaikan zakat Maka ia bukanlah seorang muslim Tidak dikatakan orang muslim Yang bermanfaat amalnya Dalam artian amalnya akan sia-sia Seluruh amalnya akan sia-sia Seperti itu Paham sampai sini Oh iya Makasih atas penjelasan Oh iya Sama-sama Besok jangan lupa hadir ya Insya Allah Insya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton